Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Dendan nah di kesempatan kali ini Dendan membawakan berita kehidupan sulis dulu kerap dihina tetangga hingga makan buah setengah busuk namun sebelum lanjut saya ingatkan lagi nih buat kalian mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan tekan tombol like-nya juga ya guys biar channel ini semakin berkembang setuju kehidupan sulis sebelum menjadi penyanyi religi ternyata penuh dengan perjuangan yang tak mudah dilalui penyanyi asal solo ini mengaku bukan berasal dari keluarga berkecukupan bahkan bisa disebut serba kekurangan sulis sering mendapat perkhinaan dari beberapa tetangganya karena kondisi hidupnya dalam vlog melani ricardo sulis pertama kalinya menceritakan kehidupan masa kecilnya sebelum jadi penyanyi sukses impian ingin punya televisi sulis mengaku tak pernah sekalipun terbersih dalam pikirannya untuk menjadi penyanyi religi hidup keluarganya yang serba kekurangan saat itu membuat sulis hanya ingin membelikan televisi untuk keluarga terlebih sulis terkadang tak diizinkan masuk ke rumah tetangga karena keseringan menumpang nonton televisi tak hanya itu keluarga sulis juga sempat dihina oleh beberapa tetangganya lantaran tak mampu membeli sebuah televisi dulu cita-citaku cuma satu pengen punya tv waktu kecil aku numpang kalau lihat tv ya aku pergi ke rumah tetanggaku itu pun kadang boleh masuk kadang gak dibolehin masuk ungkap sulis jangankan televisi sulis mengatakan kondisi rumahnya hanya sepetak tanpa memiliki kamar mandi rumah aku gak ada kamar mandi jadi mck atau kamar mandi umum ujar sulis pekerjaan ibu dan ayah sulis penyanyi religi berusia 31 tahun ini mengatakan ayahnya dulu melakoni dua profesi berbeda dari pagi hingga malam kalau pagi ayahku jadi supir di satu majikan kalau malam ayahku pinjam becak temannya ngebecak untuk uang saku aku dan kakak-kakakku sekolah ujar sulis sementara sang ibu berjuang keras sebagai penjahit pakaian dalam yang bekerja dari pagi tiap hari ibu jalan mungkin pulang pergi 10 km di pundaknya bawah karung di pundaknya aku ikuti dari belakang ucap sulis pernah makan buah setengah busuk kemudian sulis mengatakan buah menjadi makanan paling mewah baginya dan keluarga dulu meskipun sulit kata sulis orang tuanya ingin anak-anak mereka tetap bisa memakan buah oleh karenanya berbagai cara dilakukan sang ibu bahkan sampai membeli buah setengah busuk jadi mamaku kepingin anaknya makan buah jadi mamaku ke pasar dia datang ke satu tukang buah itu ada buah yang setengah busuk ditungguin sama mama dibeli cerita sulis dapat biaya siswa dari SD hingga kuliah meski keadaan ekonomi yang serba kekurangan orang tua sulis tetap mengutamakan pendidikan anak-anaknya sulis sangat menghargai jeripaya kedua orang tuanya sehingga ia tak ingin menambah beban karena kehidupannya saat itu juga sudah sulit akhirnya sulis berjuang untuk mendapat biaya siswa dari sekolah dasar hingga kuliah makanya aku ngotot banget harus dapat biaya siswa alhamdulillah dari sekolah dasar sampai kuliah dapat sekolah si terus ucap sulis nah segitu aja berita kali ini dari Dendan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb